5 Penelitian Paling Lama Di Dunia Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Oleh karena itu, para peneliti harus melakukan penyelidikan yang memakan waktu tidak sebentar. Bahkan ada yang memakan waktu hingga ratusan tahun. Ya, seperti kelima penelitian sains di bawah ini. Sebelum menginterprestasikan dan merevisi fakta-fakta, penelitian tersebut telah memakan waktu yang sangat lama. Berikut ini adalah 5 Penelitian Sains Yang Paling Lama Di Dunia. 85 Tahun Untuk Percobaan Fiskositas Profesor Thomas Parnell dari Universitas Queensland di Brisbane, Australia, membutuhkan waktu hingga 85 tahun lamanya untuk percobaan fiskositas. Percobaan tersebut dimulai pada tahun 1927. Selama itu, Thomas melakukan pengukuran aliran dari sejumlah bahan cair dan tingkat kekentelan tinggi atau hampir menyerupai substansi padat yang ditempatkan dalam suhu ruang. Untuk menentukan aliran yang sangat lambat itulah yang banyak memakan waktu. Untuk satu tetes saja membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 tahun lamanya. 90 Tahun Untuk Mengidentifikasi Anak Jenius Lewis Sherman, seorang ahli fisiologi dari Stanford University, California, memulai sebuah studi panjangnya dalam perkembangan kepribadian manusia. Tujuan dari penelitiannya ini adalah menyanggah asumsi umum bahwa anak-anak berbakat tidak mampu bersosialisasi. Pada tahun 1921, ia berhasil menelusuri sekitar 1.500 anak jenius berbakat. Kemudian dikembangkan studi terhadap mereka, salah satu studi pertama di dunia, hingga 9 dekade ke depan. 170 Tahun Untuk Menguji Kandungan Pupuk Meski terdengar sederhana, tapi siapa sangka kalau pengujian pupuk ini memakan waktu hingga 170 tahun lamanya. Namun upaya pengujian yang bermula sejak tahun 1943 oleh John Lewis hingga diwarisi ke Andy McDonald pada 2008 ini berhasil menemukan fakta. Riset agrikultura yang dilakukan di suatu desa perkebunan di utara London, Inggris, bernama Rotem State, menunjukkan bahwa pupuk nitrogen memiliki pengaruh kuat, diikuti dengan fosfor. Pandenan data Rotem State telah mencapai 300.000 tanaman yang diawetkan serta sampel tanah. Pada 2003, ilmuwan mengekstraksi DNA 2 patogen gandum dari data yang diambil di 1843 dan menemukan efek dominan emisi sulfur dioksida oleh industri. 170 Tahun Memantau Gunung Vesuvius Gunung Vesuvius merupakan gunung berapi paling berbahaya kedua di dunia. Letusan paling terkenal terjadi pada tahun 1979. Redakan itu menyebabkan kehancuran kota-kota terdekat Pompei dan Herculaneum. Observatorium Vesuvius memantau gunung ini secara terus-menerus sejak tahun 1841. Dari situ, Observatorium Vesuvius mencatat semua perubahan cesmik dan gejala lain untuk mensinyalir apabila adanya bencana yang mendekat. 400 Tahun Menghitung Titik Matahari Dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang terakhir ini yang paling lama. Untuk menghitung titik matahari, para astronom membutuhkan waktu hingga 400 tahun lamanya. Pada 1848, Rudolf Wolf seorang astronom asal Swiss membuat kalkulasi sistematis yang diadopsi secara formula dan digunakan secara internasional dalam menghitung titik matahari. Kemudian pada tahun 2011, Federico Kled mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil foto dan gambar dari 500 orang sejak tahun 1700 dari sekurang-kurangnya 90 pengaman. Terima kasih telah menonton!